Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPW P3 Riau, Husaimi Hamidi, belum bisa menjawab secara pasti tentang rencana penjaringan calon Gubernur Riau dari P3. Menurut Husaimi, kepastian P3 Riau membuka penjaringan ditentukan dalam rapat pimpinan wilayah P3 Riau yang rencananya digelar 15 Juli nanti. Dalam rapat tersebut selain membahas program kerja, pengurus nantinya juga membahas kepastian tentang dibuka atau tidaknya penjaringan calon Gubernur Riau. Pasalnya P3 hingga kini masih terus mendorong kadernya sendiri, Rusli Effendi maju dalam Pil Guberi mendatang. Selain mendorong kadernya terus bersosialisasi, P3 juga menggelar survei untuk menentukan siapa yang akan diusung pada Pil Guberi nanti. P3 Riau juga tidak akan memaksakan kadernya maju jika dari hasil survei, elektabilitas kader P3 tidak memuaskan. Bili Pranata, Sugiarto, melaporkan.